Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang saya hormati terima kasih sudah hadir di primate press conference pertandingan Pagan ke-11 Tuan rumah Kekasitabu 19.3 dan Dewa Yulikin pertandingan akan digelar di Stadion Pagan Sari pukul 16.00 WIB di Indonesia sudah hadir di hadapan teman-teman semuanya head coach dari Bersitabu 19.3 coach AIDL Sairin Saha selamat datang coach dan salah satu pemain yang akan tampil di pertandingan besok Rian Kurnia dan akhirnya salah satu asisten, bukan salah satu memang hanya satu asisten pelatihnya coach BSD selamat datang coach langsung saja teman-teman kita buka primate press conference ini dengan statement awal dari coach AIDL Sairin Saha coach bagaimana persiapan tim anda untuk pertandingan besok melawan DYI team ini adalah pertandingan pertama putaran ke-2 untuk Bukan Sikabu pertama kali Alhamdulillah I think the boys are ready I think the preparation so far I see the commitment the players semuanya bagus dan apa yang kita dilatihkan insya Allah mereka akan membawa ke pertandingan besok dan yang paling penting kita harus be consistent in 20 minutes in 20 minutes or extra minute dan saya percaya players akan beri 100% dengan latihan dan the gift insya Allah dengan pusingan ke-2 ini dan the first gift di home gift the players are very hungry itu menempelkan 3 menit insya Allah oke terima kasih langsung saja Rian Rian bagaimana persiapan untuk menghadapi Dewa United sendiri karena besok adalah pertandingan pertama putaran ke-2 setelah awan persibaya di jendela persiapan Rian dan teman-teman saya pemain kami siap pertandingan besok peluang Dewa United mudah-mudahan di pertandingan besok kita bisa maksimal bisa meraih 3 poin di kandang dan apa yang telah dikasih aku mudah-mudahan diterapkan di pertandingan besok untuk supporter ditunggu kehadirannya kita berjuang bersama di sini terima kasih oke langsung saja teman-teman saya buka sesi tanya jawab pertanyaan pertama sebutkan nama dan media saya dengan ditundang rakan persebaya kemarin jadi keuntungan tidak untuk jika-jika tors sudah berdatang di Bokor ini jadi ada waktu lebih panjang sehingga baru besok selamat resminya dengan dengan ditundang untuk saya terima kasih dapat kenali PlayS dan PlayS dapat juga faham dengan cara kerasopi dan lebih tetapi still perlu termasuk dengan 6-7 latihan kita bisa berfaham untuk saya dan pada Jantin saya nampak saya lihat PlayS pada kesunggungannya untuk mau apa yang berubah dan apa yang diberi untuk Dewa kita tahu juga apa yang Dewa strength-nya dan fitness-nya kita akan mencoba apa yang kita mampu dan saya percaya sama PlayS ini adalah kita dalam program jadi kita harus tujuh kita lagi maksimal dari opening oke oke selamat sore kemudian setiap di kemudian soal adaptasi dua kombinasi yang baru si dunia dan setiap ini seperti apa apakah mereka bisa mengunai besok lalu yang kedua kemudian United juga punya pelati baru punya pengalaman panjang yang tidak tahu bagaimana kesempatan sosok Fatima baru dulu ya terlaku ini untuk mengenai kita kita masih belum tahu lagi itu yang kita buat kita terdipin Play A dan Play B kalau mereka bisa main bagaimana yang bisa tidak bisa main jadi siapa yang harus diganti dan diri so itu tidak bisa kontrol untuk saya semua yang available untuk besok insya Allah wow sedang beri semua yang soalan keluar untuk dewa saya tidak bisa komen berkada yang berlaku berlaku dengan new push mereka apa yang terdipin berkada yang penting itu saja players kita harus di-ready dan menjadi keluarga kita harus mount itu maksimal point itu yang paling penting untuk kita dan saya bicara kalau kita ada good start in second round insya Allah momentum itu akan mendatang dan semangatnya akan menjadi tinggi mana lagi terakhir mungkin pertanyaan terakhir besok adalah ada kandang dan besok ada fanbase yang teranggung juga apa pesan untuk pemain selain yang kami pemain harus paham mengapa di fans kita ke studium pada besok itu yang kita coba turunan untuk fans juga dan of course kita perlu our number job which is our fans dengan keadaan mereka biasanya semangat dan 95 minutes atau 100 minutes dengan sokongan mereka saya biasanya dikasih yang terakhir oke teman-teman cukup oh iya kita kan kalau kita satu ini kan tanpa revalasi bagai versi tanggapan coach tentang 3A1 tanpa revalasi apa saya baru lihat disini jadi saya tidak bisa komen atau mereka mereka dan mereka tidak ada revalasi yang paling ketik apa yang saya mau dari players tidak harus leka dan relax dan relegasi yang penting kita harus lagi kekuat untuk tahun lepas ada kontrak untuk fight for ada family untuk bermain dan baju untuk cloud yang penting mereka tidak bisa revalasi dan selesai semua oke cukup teman-teman terima kasih kehadirannya di menprice conference pertandingan pekan 19 versi kawo versus dewa yu nanti terima kasih coach terima kasih rian terima kasih coach ricky assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh